Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y81i handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kebetulan disini model kunci layarnya berupa pola namun metode ini bisa digunakan untuk semua jenis kunci layar jika teman-teman tidak tahu seri berapakah handphone Vivo yang teman-teman pegang silahkan bisa cek dulu untuk serinya cara ceknya adalah seperti ini pada saat handphone terkunci di pojok kanan bawah ada logo kamera kita bisa geser ke atas logo tersebut sampai terbuka fitur kamera di handphone ini kemudian kita ambil gambar kemudian kalau sudah ambil gambar kita buka hasil jepretan gambarnya kemudian kalau gambarnya sudah terbuka kita klik saja logo lingkaran dengan tanda seru di dalamnya dan ini dia muncul modelnya Vivo 1812 jika kita lakukan pencarian di Google untuk model Vivo 1812 maka akan muncul hasilnya adalah Vivo J81i kita akan coba untuk unlock kunci layarnya menggunakan kabel data saja tanpa menggunakan dongle apapun kalau sudah siap sekarang kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita dan sudah kita siapkan disini toolnya ada tool sakti yaitu MTK GSM Sulteng Tool versi 134 ya kita langsung jalankan aja tool ini dan sebelum kita hubungkan handphone ke komputer handphone bisa kita matikan dulu kita angkat dulu handphonenya kemudian kita tekan tombol power dan kita pilih menu daya mati untuk menonaktifkan handphone ini setelah handphone mati selanjutnya kita siapkan dulu untuk settingan toolnya kita menuju kembali ke MTK GSM Sulteng lalu kita masuk ke menu Vivo dan kita cari serinya disini kita pilih Vivo J81i selanjutnya untuk opsi formatnya di sebelah kanan bawah kita bisa pilih salah satu antara format user data atau format alt tipe kita pilih yang aman aja format alt tipe aja kemudian kita klik menu execute nya sampai muncul keterangan seperti ini format data alt tipe kemudian waiting for device connection handphone sudah kita matikan maka tinggal kita tekan dan tahan aja tombol volume atas dan tombol volume bawah kita tekan dan tahan kedua tombol sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya jika ternyata belum terbaca maka bisa kita ulangi lagi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer tampaknya memang belum terbaca handphone terdeteksi masuk ke charging mode kita ulangi dulu kita lepaskan kabel data kemudian kita tekan dan tahan lagi kedua tombol volume dan sambil menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya ini dia handphone sudah terbaca dan kita tunggu sebentar prosesnya cukup cepat langsung muncul keterangan all is done yang artinya proses untuk menghapus kunci layarnya atau web user datanya sudah selesai tinggal kita lihat hasilnya aja lepaskan kabel data kemudian kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power perhatikan muncul logo Vivo di layarnya kita tunggu sampai ada proses wiping data di bagian bawah layarnya ini dia ada keterangan wiping data please do not perform any operation kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai wiping data sudah selesai kemudian handphone restart lagi muncul logo Vivo lagi selanjutnya handphone ini akan melakukan proses loading yang durasinya lumayan lama mungkin sekitar 4 sampai dengan 5 menit handphone bisa kita letakkan dulu dan kita tunggu aja sampai proses loadingnya ini selesai bagi handphone dengan kondisi baterai di bawah 20% tetap untuk mencolokkan kabel data ke handphonenya agar handphone berada dalam posisi charging mode dan daya baterainya terjaga atau bisa gunakan charger atau cas-casan ya sambil menunggu proses loading ini yang lumayan lama silahkan teman-teman bisa ngopi-ngopi dulu atau merokok-merokok dulu biar santai untuk durasinya memang cukup lama jadi jangan khawatir jika ternyata loadingnya lama jangan panik tetap tunggu aja sampai proses loadingnya ini selesai kemudian untuk mempersingkat waktu durasi loading pada video ini aku percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah kurang lebih 5 menitan proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang seperti ini langsung kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu apakah bisa atau tidak kita set up sampai ke tampilan menu karena biasanya handphone yang terkunci layarnya dan lupa di dalamnya sudah terlogin akun google dan akun google tersebut nanti biasanya akan mengancing untuk meminta verifikasi akun oke kita coba untuk hubungkan langsung aja handphone ini ke jaringan internet silahkan bisa gunakan wifi ataupun data seluler kalau sudah terhubung ke jaringan internet kita klik berikutnya aja dan kita lihat hasilnya pindahkan data dari kita pilih jangan salin kemudian memeriksa pembaruan loading ini juga lumayan lama kita percepat aja durasi loadingnya ternyata betul ya handphone ini meminta untuk verifikasi akun Anda jadi akun yang diminta adalah akun google atau email google yang sebelum kita unlock kunci layarnya sudah terlogin di handphone ini jika ingat akun google nya silahkan login kan saja jika lupa maka kita akan bypass akun google nya kita matikan lagi handphone nya jadi untuk metodenya hampir sama dengan yang tadi saat kita menghapus kunci layar handphone perlu kita matikan dulu kemudian kita akan bergabung lagi dengan tampilan windows kita jika sebelumnya tool ini sudah kita gunakan untuk menghapus kunci layar dengan memilih menu format all tipe maka kita stop dulu kemudian kalau sudah all process is stopped kita akan gunakan opsi iris frp untuk membaipas akun google nya oke langsung aja kita klik menu execute nya sampai muncul keterangan iris frp kemudian waiting for device connection kita tekan lagi kedua tombol volume volume atas dan tombol volume bawah kemudian kita colokkan kabel data ke handphone nya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh tools nya jika ternyata handphone kembali tidak terbaca atau malah masuk ke charging mode kita bisa ulangi lagi ya kita lepaskan dulu kabel datanya kita ulangi untuk menekan kedua tombol volume nya kemudian kita colokkan lagi kabel data ke handphone nya dan perhatikan handphone sudah terbaca sekarang kita tunggu aja cukup cepat untuk proses bypass frp akun google ini sudah muncul keterangan all is done bypass akun google nya sudah selesai tinggal kita nyalakan handphone ini oke kita kembali ke tampilan handphone nya bisa lepaskan dulu kabel data kemudian tekan tombol power kita tunggu sampai handphone nya menyala dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai kalau sudah selesai proses loading nya handphone masuk ke tampilan selamat datang lagi maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu kita akan buktikan kalau akun google nya sudah berhasil kita bypass pada saat kita set up ulang yang kedua kalinya ini kita hubungkan lagi handphone ke jaringan internet bisa gunakan wifi atau data seluler kemudian kita klik berikutnya pindahkan data dari kita pilih jangan salin dan sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda lagi yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun google nya sekarang akun google sudah terbypass ya handphone ini sudah tidak terkunci FRP akun google lagi bisa kita set up sampai ke tampilan menu dan untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja selamat datang telepon anda telah disiapkan dan handphone langsung masuk ke tampilan menu sudah clean semuanya akun google sudah terbypass kunci layar sudah hilang kita cek dulu di tentang ponsel ya untuk handphone ini adalah handphone vivo Y81i modelnya adalah 1812 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati